Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas update terbaru untuk plugin layanan sistem ya Meskipun ada yang paling baru tidak ada salahnya disini kita coba tes bertahap teman-teman ya Siapa tau di versi-versi ini tuh ada perubahan di game boosternya Karena teman-teman ketahui ya untuk plugin layanan sistem itu nanti bisa merubah tampilan yang ada di game boosternya ya Oke kalau misalkan nggak ada perubahan ya nggak apa-apa cuy disini kita akan cuma update aja siapa tau ada perubahan gitu ya Oke langsung aja disini saya perlihatkan terlebih dahulu plugin layanan sistem yang saat ini saya pakai ini masih versi ekor 49 teman-teman ya Nah yang ini kita akan coba update ke versi terbaru ya oke langsung aja disini kita coba lihat dulu teman-teman masuk ke dalam game booster ya Nah di dalam game booster ini tampilannya seperti ini teman-teman ya untuk di bagian custom ataupun disini gerakan gyroskopnya dia masih bisa ya ini gerak-gerak nih Kemudian di custom dia seperti ini di pembaruan dia seperti ini fitur untuk visual yang ditingkatkan juga ada cuman untuk mode pro nggak ada cuy Oke kemudian seperti ini ya tampilannya untuk di bagian setelan GPU nya nanti aliasing filter anistropic kualitas filter tekstur seperti ini Oke ada kualitas tinggi seimbang yang matanya dan bawaan ya nah ini untuk di bagian custom ataupun GPU settingnya untuk di bagian setting sendiri dia seperti ini teman-teman mode performa seperti ini ini sebelum kita coba update ya Oke kita coba lihat nih nanti dibilang sisinya juga untuk dibilang sisi teman-teman bisa lihat di sini ya dibilang sisi ini sebelum update supaya jadi nanti ada perbandingan tampilannya seperti ini teman-teman Nah ini komentar di layar seperti ini voice changer filter warna ada ya oke Ini kita keluar aja Nah disini mungkin kita coba lihat tampilannya aja cuy Nah oke langsung aja disini kita coba update dulu ke versi terbarunya untuk plugin layanan sistem teman-teman Oke teman-teman disini kita sudah update ya untuk plugin layanan sistemnya ke versi ekor 53 tadi 49 sekarang di 53 teman-teman dan ini lolos keaman tes jadi aman ya dari virus dan lain sebagainya Oke kita langsung aja disini masuk ke dalam game boosternya ya ataupun kita coba lihat dulu di bagian pengaturan takutnya ada perubahan juga disini teman-teman ya seperti biasa kita lihat di setelan tambahan fitur spesial masih tetap sama ya Kemudian untuk di bagian baterai ini bawaan dari security paling baru ya teman-teman seperti ini Kemudian kita coba lihat untuk di bagian tentang telepon ya Nah di bagian tentang telepon dia seperti ini berkas sistem juga kelihatan ya Jadi masih aman atau sama seperti di versi sebelumnya teman-teman seperti itu ya Nah sekarang langsung disini kita coba lihat masuk ke dalam game boosternya Oke kita coba lihat nih tampilannya oke dia seperti ini teman-teman ya Kalau kita coba lihat di custom dia sepertinya nggak ada masalah Disini 120 fps terbuka dan ya teman-teman perlu ketahui Ada beberapa mungkin smartphone yang tidak terbuka 120 fps Meskipun si hp-nya support 120 fps Kenapa? Karena plugin layanan sistemnya mungkin versi lama Nah setelah di upgrade ini bisa menjadi lebih tinggi atau bisa menjadi 120 fps Gitu teman-teman ya untuk di bagian laju bingkainya Nah gitu teman-teman Kemudian kita coba lihat ke bawah nih ada optimalkan grafis Kemudian di setelan tambahan juga disini Seperti ini teman-teman ya Jadi masih sama seperti sebelumnya Kita coba lihat di gameplay untuk pilih sisinya teman-teman ya Apakah ada perubahan atau tidak disini berhasil di boss katanya Kita coba lihat tampilannya seperti ini Untuk voting window juga masih bisa aman ya Kemudian disini untuk lainnya nih ya Peter warna Kemudian ini normal bisa teman-teman ya Aman Kemudian pengubah suara kita coba test Cek test 123 Cek test 123 Cek test 123 Oke itu masih aman stabil teman-teman disini Untuk voting Oh sorry untuk voice changer ya Jadi disini aman teman-teman Untuk plugin layanan sistem versi yang ini ya Oke jadi itu teman-teman ya Jadi masih sama seperti versi sebelumnya Oke next kita coba tes untuk update ke versi selanjutnya Mungkin ada perubahan atau tidak Kita gak tahu karena belum dicoba teman-teman Oke itu aja semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke Terima kasih Terima kasih.